Ini mau ngapain banget ya, saya bukan layak bungit. Satuan deser-ser narkoba kepolisian desor Kampar menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu inisial W di kawasan Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, desa Tarok, kecamatan Kampa, Kampar Riau. Bersama tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti sabu sebanyak 22 paket kecil siap edar. Penangkapan tersangka bermula dari adanya informasi masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di kawasan tersebut dilakukan oleh tersangka. Atas laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku di sebuah warung tengah menunggu pembeli. Tersangka tak dapat berkutik begitu polisi menemukan barang bukti disembunyikan di bawah meja dekat tersangka duduk sebelum diamankan petugas. Diketahui tersangka merupakan residivis atas kasus yang sama. Namun, begitu bebas dari penjara beberapa waktu lalu, tersangka kembali beraksi mengedarkan narkoba dan sudah menjadi target polisi. Siang hari ini baru mengamankan satu orang tersangka. Tadi tersangka ini sudah kita curigai, sudah menjadi target kita juga, dia sedang duduk. Kita curigai dia akan menemukan pembeli. Kemudian langsung kita amankan, kita geledah. Jadi di bawah petugas duduknya, di bawah meja, kita temukan ada botol warna putih. Di dalam botol tersebut ditemukan 22 paket. 22 paket ditemukan narkotika jenis sabu-sabu. Dan tersangka sekarang lagi kita geledah. Ya, apakah dia residivis atau gimana kembali? Untuk tersangka ini sudah residivis. Makanya kita sudah... Untuk sementara, tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan.